Shalom Christlike People dalam rangka perayaan bulan gereja hari ini kita akan bersama menyimak pembacaan naskah buku karya Andar Ismail selamat bergereja bab 22 dengan judul kita ringkih dan rapuh selamat menyimak dan merenungkan mungkin kita lelah dan lemah mungkin kita bingung dan pusing atau putus asa dan tidak berdaya kita gelisah dan resah hati kita perih dan pedih kita takut sedih dan sepi kita memang ringkih dan rapuh ringkih berarti lemah, kecil, dan rentan rapuh berarti mudah rusak, mudah robek, dan mudah remuk atau mudah pecah dan patah mudah sakit itulah kita hidup kita seperti telur di atas tanduk maksudnya sembarang waktu bisa jatuh dan pecah kita mudah kena wabah dan musibah kemarin kita sehat walafiat hari ini kita terkapar di ruang gawat darurat seorang petinju yang tinggi besar pun bisa terkulai lemas dan demam berhari-hari hanya karena seekor nyamuk yang kecil musibah datang mendadak jangankan di jalan raya di rumah pun kita bisa celaka kehidupan memang rapuh baik kehidupan tanaman, hewan, maupun manusia tiap kehidupan lahir dan dimulai dari kerapuhan lihat putik buah mangga yang baru muncul dan menggantung di pohon bakal buah itu begitu kecil ia tergantung hanya pada seutas tangkai atau gagang yang kecil dan lemah tangkai itu sembarang waktu pun bisa putus hidup kita juga berawal dari ketergantungan pada seutas tali pusar yang kecil dari rahim ibu kita berawal sebagai janin yang rentan satu-satunya saluran makanan dan minuman untuk kita hanyalah tali pusar jika tali pusar itu melilit dan terjepit putuslah nyawa kita gereja juga berawal dari kerapuhan pada mulanya gereja hanya terdiri atas belasan orang sembarang waktu mereka bisa dibunuh oleh lingkungan sekitarnya yang fanatik dan membenci mereka tiap cikal bakal kehidupan bersifat rapuh ciri dan sifat hidup adalah rapuh berbeda halnya dengan batu batu besar yang tingginya sekian meter dan beratnya sekian ton tidak rapuh batu itu tidak mudah retak atau rusak sebab batu itu mati sebaliknya bunga dan burung bersifat ringkih sebab mereka hidup kita kita bukan batu yang kokoh kuat dan kaku kita adalah seperti bunga dan burung yang ringkih dan rapuh tetapi justru karena rapuh maka kita mengakui ketergantungan kita ayub mengeluh kepada Tuhan atas berbagai duka dan derita akibat kerapuhannya namun di tengah keluhannya ia mengakui ketergantungannya pada pemeliharaan Tuhan meskipun meskipun rapuh namun ia masih eksis dan bertahan tulisnya hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku ayub 10 ayat 12 ayub mengakui bahwa hidupnya bertahan karena pemeliharaan yang keluar dari kasih setia dalam bahasa Ibrani keset artinya kasih yang tidak terputus-putus ayub merasa bahwa hidupnya hanya bergantung kepada seutas tali yang kecil yaitu pemeliharaan Tuhan namun tali itu tidak pernah putus putih mangga itu bisa bertahan hidup karena bergantung kepada pemeliharaan Tuhan dalam bentuk tangkai yang tidak putus janin dalam kandungan ibu bisa bertahan hidup karena bergantung kepada pemeliharaan Tuhan melalui tali pusar yang tidak putus belasan orang yang merupakan cikal bakal gereja juga bisa bertahan hidup karena bergantung kepada pemeliharaan Tuhan melalui saluran sabda kita meratapi kerapuhan karena kerapuhan membuat kita sakit sedih dan sepi sebaliknya kita mensyukuri kerapuhan karena kerapuhan membuat kita berbeda dari batu batu itu mati padahal kita hidup batu itu tidak merasakan apa-apa padahal kita bisa merasakan seribu satu macam kegembiraan di samping seribu satu macam kesedihan hidup kita rapuh oleh sebab itu kita menghargai hidup kita merawat dan memelihara hidup kita berhati-hati dan menjaga diri kita tidak sembrono dan sembarangan ketika musibah menimpa kita kita tidak meronta-ronta melainkan tinggal tenang kita tetap bertahan di tempat kita tetap menggantung tergantung dan bergantung kepada sang tangkai kehidupan kehidupan ini memang rapuh mencintai kehidupan berarti mencintai sifatnya yang rapuh gitu maksudnya menyikapi kerapuhan secara matang dan menjalani penderitaannya dengan hati yang tendang kita rapuh karena kita hidup dan kita hidup karena kita rapuh selamat menjalani kehidupan ini dan mari kita selalu bergantung pada sang tangkai kehidupan itu terima kasih terima kasih selamat menikmati